Bertepat di Ruang Aula Bakau Uda Tebo, Kamis pagi 29 April, Kepala Kejaksaan Negeri Tebo selaku pengacara negara, mau sosialisasikan aplikasi Halo Jaksa dan e-pendampingan kepada stakeholder Pemkap Tebo, seperti Kepala Dinas PU Kabupaten Tebo, Kepala Bakau Uda, pihak perbankan dan pemenang proyek yang akan mengerjakan pembangunan di Kabupaten Tebo tahun 2021, serta konsultan pengawas dan pihak BPJS Ketenaga Kerjaan. Kajari Tebo Imran Yusuf mengatakan aplikasi Halo Jaksa e-pendampingan ini memudahkan stakeholder dan juga penyedia barang dan jasa dalam berkonsultasi tentang pembangunan yang akan dikerjakan di Kabupaten Tebo. Bahkan dirinya menegaskan konsultasi yang dilakukan tidak dipungut biaya. Imran Yusuf menambahkan bahwa kegiatan ini dilakukan untuk menyemakan persepsi bahwa kegiatan pembangunan di Tebo dilakukan secara bersama-sama yang tujuannya mensukseskan pembangunan sehingga bisa dinikmati masyarakat. Ini kita menyemakan persepsi bahwa pelaksanaan kegiatan pembangunan di Kabupaten Tebo ini kita dilaksanakan secara bersama-sama. Bersama-sama sebagai sebuah sistem yang tujuannya adalah mensukseskan kegiatan pembangunan dan mewujudkan pembangunan itu sendiri sehingga manfaat pembangunan ini bisa dirasakan oleh masyarakat. Jadi dalam hal ini posisi Jaksa Pengacara Negara di Jaksa Negeri Tebo sebagai salah satu supporting dalam pelaksanaan kegiatan pembangunan.